Saya mau tanya, Anda membeli mobil karena gengsi atau kebutuhan? Coba jawab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya mau nge-vlog ya sama istri saya Masih seputar Timur, Salam Timur Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Dari kota hingga pelosok desa Mobil Timur menurut saya mobil pilihan keluarga Buat Anda yang ingin membeli dengan budget yang terbatas Beli mobil baru belum ada duit Bukan berarti nggak mampu ya Belum mampu Kalau belum mampu ya kita nggak perlu paksakan Ya kalau misalnya kita memang butuh Emang sudah butuh mungkin ya Anak udah 3 atau 4 Masa masih pakai motor kan nggak muat juga ya Ya kasihanlah anak istri empat-empatan Ya kalau misalnya buat Anda yang memang bener butuh Budgetnya minim Ya menurut saya, saya rekomendasikan untuk membeli mobil Timur Kayak saya ini ya Jadi saat perjalanan mau silaturahmi Mau pergi kemana Itu nyaman Nggak kepanasan Nggak kehujanan Bisa sambil menikmati musik Atau video Dengan Suasana yang Dingin gitu ya Walaupun mobil murah Mobil tua Tetapi Untuk kenyamanannya itu Tidak diragukan lagi Ya ini Enak saya aja bisa tidur teman-teman Jadi menurut saya ya Ini Testimoni Ya bukan berarti untuk Gaya-gaya membeli mobil Mobil sekarang itu bukan hal yang mewah Tetapi kebutuhan Memang ya Kalau mempunyai mobil Timur itu Menurut saya yang Yang pertama itu adalah mental Kenapa mental Membeli mobil Timur dan itu menurut saya mental di kalangan ya Sosial Misal ibu-ibu ngobrol Atau ketemu teman-teman lama ya Reunian Mobilnya apa nih Sudah punya mobil belum Mobilnya apa Mungkin banyak orang itu akan Terdiam mungkin Nggak pede gitu ya Kalau misalnya bilang Timur gitu Pasti banyak yang Banyak yang nggak ngerti Ya walaupun Kita lahir dulu itu Sudah ada mobil Timur Tapi banyak yang Nggak tahu tentang Mobil Timur itu apa Jadi Kebanyakan orang itu Nggak pede Jadi Ya memang itu Yang utama itu adalah Gengsi Banyak orang yang Mengutamakan Gengsi Dibanding Kebutuhan Lebih baik Terengap-engap Daripada Kebutuhan Tapi semuanya itu Saya sih nggak Ngomongin orang atau gimana Itu kebutuhan Masing-masing itu Ya itu Urusan Pribadi masing-masing Tapi saya Memberi Solusi ya Buat Teman-teman Saudara Yang Ingin benar-benar Membutuhkan Kendaraan Roda 4 Khususnya Mobil second Ya menurut saya Mobil Timur ini Sangat rekomendasi Untuk Keluarga Anda Saya bukan promosi nih Nggak dibayar saya Saya cuma ya Saya Berbicara Apa adanya aja ya Ya memang Banyak yang beranggapan Mobil Timur itu Mobil produk gagal Pobriknya udah Nggak ada Itu Gimana ya Memang Tetapi Bukan berarti Mobil Timur itu Tidak layak pakai Nyatanya Saya nyaman-nyaman Saja Buat Pulang kampung Buat silaturohmi Buat Ngantar orang sakit Ya Mana-mana aja Yang penting Pede aja Timur Seharusnya bangga Dengan mobil Timur Mobil nasional Yang terlupakan Mobil yang terlupakan Tetapi Mobil Timur ini Menolak pun Nah jadi Mobil Timur ini Masih Banyak perkeliaran Dimana-mana saja Karena Sperbatnya itu Masih banyak banget Dijual guys Di toko online Juga Di bengkel-bengkel Juga masih ada Apalagi di Kalau kalian Sudah membeli Timur Sudah meminang Timur Ikut gabung Di komunitas Komunitas Timur Atau di forum Sosial media Kalian akan Terhubung Karo setulur-setulur KBH Nengaringona Seluruh Indonesia Berkumpul disitu Berkeluh kesah Sharing-sharing Permasalahan Nanti Teman-teman Akan menjawab Dan membantu Juga kalian Jangan pernah takut Untuk Menggunakan Timur Karena Banyak Ya ada juga Yang permasalahan Di jalan Mungkin di jalan tol Atau jalan raya Dimana Teman-teman itu Dengan senang hati Menolong Storing di jalan Banyak banget Bahkan Sampai di derek Sekalipun Itu Banyak yang terjadi Solidaritasnya itu Sangat luar biasa Jadi jangan takut Untuk perjalanan Kemana-mana Ya Itu aja sih Menurut saya Jadi mobil Timur ini Sangat rekomendasi Apa itu sih Yang membuat Saya tawarkan Untuk rekomendasi Untuk Anda beli Menurut saya Kelebihannya Kelebihannya apa sih Mobil Timur ini Selain dengan harga yang murah Harga sekitar 25-30 jutaan Sudah punya mobil Yang begitu nyaman Begitu elegan Selain harga yang terjangkau Juga bentuknya Tidak begitu jadul-jadul amat Gak kotak amat Jadi Masih terbilang Ya Kekinian lah Terus selanjutnya Pajak Pajaknya murah Pajak cuma 525 Punya saya Itu Kayak motor lah Pokoknya lah Pokoknya murah banget Insya Allah Saya gak terbebani lah Ya kalau misalnya Dengan pajak segitu aja Terbebani Gimana mau Beli mobil yang lain Yang lebih High grade Yang lebih tinggi Nanti akan Cengep-cengep Gak makan Gak bisa ngebul Dapur Selanjutnya Setelah Pajak Perawatan Perawatan juga gampang Apalagi kalau yang injeksi Nah tinggal Semprot-semprot Injektor Dimanifol Sensor ESC Udah Kelar Selanjutnya Sperpat Sperpatnya itu Harganya jauh lebih murah Karena Sperpat mobil timor ini Terjual bebas Tidak ada unsur monopoli Jadi harganya itu Bisa maksimal Bukan maksimal Kebanyakan itu Model-model yang lain Itu maksimal Harga tingginya Harga mahalnya itu Maksimal Kalau timor ini Maksimalnya itu Maksimal murahnya Itu sangat luar biasa Karena persaingan Market di pasaran Terus Selain Sperpat Juga bengkel Bengkel sebenarnya Dimana saja bisa Karena yang namanya Sistem Kendaraan Itu mempunyai Persamaan Dalam Proses Pemasangan Jadi menurut saya Cara-caranya Dan SOP Itu sama Tidak jauh beda Dengan mobil-mobil yang lain Mobil Jepang Mobil Eropa Mobil Korea Itu yang Tidak jauh beda Cuma ya Perbedaan mungkin Agak bentuknya beda Ya secara kerja Sama Namanya mobil Sama Terus Yang lain apa ya Kelebihan yang lain ya Kelebihan itu fitur Fitur mobil timur itu Walaupun terlihat tua Ini ya Itu udah canggih Contohnya Sistem Sudah injeksi Dilengkapi dengan sensor-sensor Untuk mencari Permasalahan mobil Tinggal Colokin ke komputer Didiagnosa Akan ketahuan Itu canggih Sepion aja Ya udah Elektrik Gak usah buka-buka Kaca pintu Kaca pintu aja Bukanya Pakai Tombol Gak harus Nengkol-ngengkol Capek Terus Apa mending ya Pokoknya Banyak lah Banyak-banyak Kelebihan-kelebihan Dari mobil timur ini Jadi Buat Anda Yang benar-benar Sedang mencari Mobil Second Mobil murah Anda bisa membeli Mobil timur Nanti bisa bergabung Dengan komunitas Anggota yang lain Terima kasih telah menonton Itu wajah dari saya Jangan lupa Untuk Like dan Subscribe Dan lonceng Untuk berlangganan Video-video selanjutnya Dari saya Nantikan video-video selanjutnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tonton video ini Sampai habis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton